Icon Kuliner Pusata Halo Iconers Perjalanan Icon Kuliner kali ini akan berbeda Karena saya ditemani oleh teman-teman dari komunitas Jeep Tulung Agung Jadi sebelum masak, jalan-jalan dulu Ayo Mas Mencari kuliner enak dari Tulung Agung kali ini Kita bisa melakoninya dengan cara yang berbeda Sebelum memuaskan rasa lapar, kita puaskan dulu mata kita Salah satunya dengan melintasi medan berlumpur Berbalut panorama indah khas Jawa lama Dari desa campur darat Kabupaten Tulung Agung Iconers Pengalamannya luar biasa Saya tadi sama teman-teman dari komunitas Jeep Tulung Agung Aduh Pak, saya mau nanya nih Kalau makanan khas Tulung Agung yang paling enak apa? Lodok Terus yang masak siapa dong? Istrinya Pak Indra Cocok dari tadi, jago masak istrinya Iconers, saya sudah masak sebetulnya sama istrinya Mas Indra Lihat ya Biasa bikin Lodok Oh, halo Mbak Saya hari Ya, saya cuma bantu-bantu bakar aja Mbak, kalau bikin Lodok itu biasanya ada berapa proses sih Mbak? Ada, ada tiga Gampang banget kok Pertamanya kita bikin bumbu dulu Dari itu ayamnya dibakar Pakai areng Udah gitu Kalau udah matang ayamnya Terus ini dikawar Lodok Oh itu, 3 proses ya Terus kalau udah gini diapain? Kita dicuci dulu Dicuci lagi Iya, habis dicuci kita bakar Oke Yang bakar biasanya siapa? Ya saya Kalau gitu saya nemenin Mbaknya untuk bikin bumbunya ya Oke, sip Mau gak mas? Masnya bakar aku nemenin Mbaknya bikin bumbu ya Oke Ini letak, lepas dong Nah Iconers, taruh semua ayam yang sudah diingkung di atas panggangan Kipas-kipas agar bar api tetap terjaga Tunggu 5 sampai dengan 10 menit Baru ayam boleh dibalik agar matangnya merata Jika sudah separuh matang Lepas bambu penyangga ayamnya Agar kulit ayamnya tidak menempel saat matang nanti Terakhir nih Iconers Kalau minyak yang keluar dari ayam sudah berkurang dan habis Tandanya ayam sudah matang Bumbu ayam Lodo terdiri dari bawang merah Bawang putih Kemiri Jahe Kunyit Cabai rawit merah Daun salam Daun jeruk Sereh Ketumbar Dan lada Mbak ini sudah selesai nih? Gimana? Apa lagi? Ini kita masukkan di santan Santannya sudah siap Oke proses berikutnya Apa lagi nih Mbak? Ini Itu santan ya? Santan kita masukkan ya Santan Oke Terus Itu bumbunya baru masukkan Bumbunya masukkan Terus apa lagi? Ini Ini Iconers Setelah kuah santannya mendidih Baru masukkan lagi teman-teman bumbu sisanya Ini ayamnya dimasukkan Oke Tengkurep ya mas? Tengkurep 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 Gini ya? Ya Iconers Kalau sudah seperti ini Bisa diangkat dan sudah matang Katakan ya Kalau mau masak ayam Lodo Harus ayam kampung yang lebih mudah Karena cepat matangnya 15 menit selesai Kalau ayam tua berapa biasanya? Satu hari Satu hari Lama Ayo Mbak Akanso Dari kuahnya aja saya udah jatuh cinta Bukan sama istrinya nanti saya dimomelin Sama masakannya Pakai nasi Gak apa-apa kuahnya enak banget Jadi biasanya kalau makan ayam Lodo itu pakai nasi gurih Nasi gurih itu nasi yang dikasih santan dulu ya? Benar Terus makan deh Aduh Buat yang gak suka sambal atau pedesnya Ininya apa namanya? Sabenya sesengaja memang dipisah Jadi buat yang suka pedes Tinggal digigit aja Terus makan deh ayamnya Luar biasa Gurihnya dapet Pedesnya dapet Kenyangnya dapet banget Cinta deh saya sama ayam Lodo Tuhan Wah dari kuahnya aja Ayam Lodo ini bikin saya kangen Kayaknya Dan kita semuanya sepakat Kalau ayam Lodo tulung Agung ini Rasanya Walik Wah Lezat Enak Rasa lelah dan kepanasan Setelah seharian ber-offrut ria pun terbayar sudah Ayam Lodo khas tulung Agung berpadu dengan pesona alamnya adalah sajian sederhana dari tulung Agung Jawa Timur Ini soto atau rujak Atau malah rujak dicambur sama soto Bukan kita kepadanya Bukan kita kepadanya Bukan kita kepadanya